Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello wonderful students How is it going? Kaifah halkum jami'an? Alhamdulillah bilkhayir Mada yawmul an? Yawmul an? Yawmul thulatha Mada darsul an? Hadis Hari ini kita belajar lagi hadis Yang insyaallah hari ini kita menghafal hadis ke-27 Larangan mengganggu tetangga Sebelum membaca hadis atau menghafal hadis ini Mari kita membaca doa terlebih dahulu Agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita ilmu yang bermanfaat Serta memberikan kita ilmu yang berkah Let's say basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Radina billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin amin ya rabbal alamin Hadis ke-27 Larangan mengganggu tetangga Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya tidak akan masuk ke dalam syurga Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman Dari kejahatan-kejahatannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Al-Mukrodatu kosa kata La tidak Yadukhulu masuk Al-Jannatu syurga Man siapa Ya manu aman Jaruhu tetangganya Bawa ikohu kejahatannya Pelajaran hadis Al-Fawa idu minal hadisi Hadis ini menjelaskan hak tetangga Lantaran sumpah Nabi Muhammad s.a.w. Tidak masuk syurga Orang yang mengganggu tetangga Dengan perkataan atau perbuatan Mengganggu tetangga adalah dosa besar Jika ingin masuk syurga Maka hormatilah tetangga dan baik terhadap mereka Memelihara hak-hak tetangga Terutama tetangga yang paling dekat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh